Dalam setiap sikapnya, Mas Alam ini sangat mempertimbangkan dampaknya bagi dia, bagi orang tuanya, apalagi bagi orang lain. Misalnya ketika ditanya Rosy soal bapaknya nyapres dan berkuasa, Alam langsung menjawab dengan brilian. Nih, lihat videonya. Kekuasaan cuma terminologi aja sih, Mbak. Karena kan yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Let's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Itu yang kita harus fokusin. Buat apa, Basa Basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jobray di UTV. Ya, kemarin viral, Jenedin Alam Ganjar. Anaknya Pak Ganjar, yang ternyata dikagumi oleh banyak netizen. Alam dibilang mirip dengan Ardito Pramono. Bahkan ada yang bilang dia tuh mirip dengan Coy Wasik. Wasik. Anak muda ya. Ya, semenjak acara Mata Natswadi UGM kemarin, Alam memang disorot kamera terus. Netizen dan para genzi yang menatap alam langsung kelepek-kelepek. Langsung terpesona. Apalagi di layar besar, alam selalu jadi fokus utama. Ya, alam ini tipe anak lelaki yang cool, yang santai. Tapi mempesona. Melihat dia rasanya kayak melihat Pak Ganjar pas masih mahasiswa dulu. Mereka mirip kayak kembar malah. Tapi gak cuma soal tampilan. Alam ini jelas pinter dan banyak prestasinya. Apalagi semenjak diwawancara oleh Rosi, alam tuh semakin kelihatan aslinya. Alam terlihat original, gak dibuat-buat. Dan menurut saya, memang alam ini belum terkontaminasi oleh kekuasaan. Nah, dalam wawancara yang hangat itu, Rosi membongkar alam dan cerita-cerita inspiratif darinya. Menurut Bu Atiko dan Pak Ganjar, alam dari kecil ternyata anak yang sederhana banget. Ini penting. Antara sederhana dengan dipaksa sederhana, itu jelas beda. Sejak kecil, alam memang sudah sederhana. Low budget maintenance istilahnya. Keren kan? Dan alam bukan remaja labil yang latah barang branded. Enggak. Atau remaja tukang parti yang hidupnya soal hambur-hambur uang orang tua. Enggak. Alam ini menurut Bu Atiko, tas sekolahnya aja belum gonta ganti dari SD sampai SMA. Bayangkan. Ini mirip anak saya. Empat tahun terakhir dia gak pernah minta tas sekolah. Ya kebetulan sekolahnya online. Alam memperlihatkan pendidikan mental dari kedua orang tuanya. Bahwa ia punya mental hidup sederhana. Meski bapaknya pemimpin besar. Meski ayahnya saat ini menjadi salah satu orang terpenting di negara ini. Alam yang sederhana ini terlihat bijak dan cerdas bukan main. Selain menyebut medali emas kejuaraan saints level dunia, alam cerdas juga dalam bersikap. Ini penting ya. Ini yang menurut saya gak mudah dicari di zaman sekarang. Terutama di kalangan anak-anak pejabat. Cerdas dalam bersikap. Dalam setiap sikapnya, mas alam ini sangat mempertimbangkan dampaknya bagi dia, bagi orang tuanya, apalagi bagi orang lain. Misalnya ketika ditanya Rosi soal bapaknya nyapres dan berkuasa, alam langsung menjawab dengan brilian. Nih lihat videonya. Kekuasaan cuma terminologi aja sih mbak sebenarnya. Karena kan yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Let's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Itu yang kita harus fokusin. Wow! Lihat kan videonya tadi? Sematang dan sebijak itu alam ini. Kita memang melihat keberhasilan pendidikan keluarga dari Pak Ganjar dan Bu Atiko nih kalau lihat kayak gini ya. Setidaknya dari sini kita tahu ternyata enggak semua figur capres saat ini bisa melakukan seperti ini. Bu Atiko dan Pak Ganjar secara luar biasa mendukung satu sama lain. Mereka saling support. Kelihatan jelas. Keluarga ini begitu harmonis, kompak, dan punya sikap yang sama. Mereka seia dan sekata. Saling support antara ayah, ibu, dan anak. Seorang Ganjar Pranawo telah menerapkan makna kerjasama, makna kompak, makna persatuan yang sebenarnya. Nah, dalam menilai pemimpin, kita enggak mungkin memisahkan segala tetek bengek politik dengan hal-hal yang personal. Justru kepemimpinan seorang di uji pertama kali dalam lingkup keluarganya. Ini saya sangat sepakat soal ini ya. Baik buruk pemimpin modern saat ini bisa di uji dari bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Kalau dia sukses, berhasil, dan bertanggung jawab dengan keluarga, maka dia pasti bisa melakukan hal-hal yang baik bagi bangsanya, bagi kita semua. Kalau seorang politisi merawat keluarga, maka dia akan merawat bangsa. Tapi, kalau ada politisi kerjanya cuma nyolong atau memfasilitasi kroninya untuk memudahkan mengeruk duit negara, ya keluarganya bisa jadi akan diajak ikut nyolong juga. Apalagi kalau kekuasaannya absolut. Indonesia pernah lho mengalami sebelum reformasi dulu. Jadi dulu ada presiden, dulu ya, yang doyan membuat aturan yang memudahkan kawan-kawannya nyolong. Eh, dia malah ajak anak-anaknya dan menantunya sendiri sampai mereka jadi imperium. Jadi kerajaan bisnis yang besar yang gak ada lawan. Makanya turunan imperiumnya itu tadi, kekuasanya itu penuh racun yang berbahaya. Sekarang kita harus waspada. Antek-antek itu ada yang lagi nyari panggung buat pemilu 2024. Wad, jelas tahu kan siapa? Apa resyanda? Oke, kembali ke keluarga sederhananya Pak Ganjar. Kita memang gak bisa memisahkan Bu Atiko dan alam untuk menilai kualitas Pak Ganjar. Nyatanya Pak Ganjar bisa jadi sosok yang sekeren sekarang ini itu akibat penguatan dari keluarganya. Bu Atiko bukan sosok yang mengekor dan ngikut di belakang Pak Ganjar doang. Bukan. Dia adalah kawan sejati di samping Pak Ganjar. Dia adalah pendamping setia. Di sampingnya. Kalau bukan karena dukungan Bu Atiko, jelas Pak Ganjar gak bisa memaksimalkan potensi dirinya, ya kan? Apalagi dukungan Bu Atiko ini semacam paket yang lengkap. Dukungan berupa doa-doa. Memasakkan makanan yang lezat buat suaminya. Sampai dukungan berupa pemikiran. Pokoknya lengkap dan utuh. Nah, kesederhanaan keluarga mereka itu adalah fondasi yang kuat. Keluarga mereka gak punya mental korup dan foya-foya secuil pun. Bu Atiko tentu bukan ibu-ibu pejabat yang doyan pamertas mewah. Dia beda banget sama ibu-ibu sosialita yang hobi mewah-mewahan beda. Begitu juga dengan alam. Dia bukan remaja labil yang mejeng kekayaan bapaknya fleksing-fleksing. Bukan. Apalagi petantang, petenteng pamer harta. Keluarga mereka jelas keluarga yang teladan menurut saya. Dan sebagai seorang pemimpin, hal itu diperluin. Rakyat memang akan belajar dari siapa lagi kalau bukan dari pemimpinnya sendiri. Nah, dari cerita alam dan bu Atiko jelas bahwa keharmonisan dan kesederhanaan keluarga Pak Ganjar bukan pencitraan. Padahal sekarang lagi musim politik. Banyak pejabat yang sibuk pencitraan. Mereka mengupload foto mesra bersama keluarganya. Meski banyak pemimpin yang keluarganya gak beres. Dan ini membuat rakyat jadi ragu. Bagaimana dengan figur menyarankan sebuah persatuan kalau dia saja tidak mampu mempertahankan persatuan di lingkup keluarga kecilnya. Semakin jelas ya, peran keluarga yang penuh dukungan ini berpengaruh dalam kepemimpinan seseorang. Dari sini kelihatan, kalau tokoh besar kayak Pak Ganjar itu ditopang oleh anak istrinya yang ia cintai. Lalu bagaimana dengan calon pemimpin lain? Apa mereka punya modal sekuat Pak Ganjar? Oke lah kalau modal rupiah bisa jadi sebelah itu cukongnya kuat. Sampai membuka berbagai jalur. Tapi ada loh modal politik yang melampaui nilai rupiah. Modal itu ialah cinta tulus dan dukungan total untuk seorang pemimpin. Sumber cintanya itu adalah anak, istri, dan keluarga yang harmonis. Kalau ditimbang-timbang, ditakar-takar, modal sekuat itu sanggup membuat Pak Ganjar melesat dari nol sampai jadi gubernur. Kita gak akan bisa punya lagi pemimpin dengan paket lengkap selain Pak Ganjar. Karena dalam diri Pak Ganjar kita menemukan kebaikan hati Buatiko dan kecintaan alam sang putra pada orang tuanya. Selamat datang alam, semoga ini adalah kode dari alam raya bahwa Indonesia telah mendapatkan pemimpin baik berikutnya. Saya Mas Jopre, aman kan? Buatapak Basa Basi, sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jopre di UTV. Terima kasih telah menonton! Mas Jopre, aman kan? Masjopre di UTV. Masjopre! 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 Masa La. Masa La. Terima kasih. Terima kasih.